Rian Diki Febrianto, seorang pengangguran, tega membunuh janda pemilik rumah kos. Tersangka merenggut nyawa korban karena ingin mengambil barang berharganya. Awalnya Rian berpura-pura menyewa kamar kos, saat suasana sepi tersangka menyelinap dan membongkar lemari tempat menyimpan perhiasan. Dari hasil mencuri itu, dia dapat uang 7.500.000 rupiah. Setelah uangnya tandas, dia kembali membongkar lemari yang sama. Tapi apa lacur, tak ada satupun perhiasan di sana. Rian tak surut langkah, dia tahu ibu kos tersebut masih memiliki perhiasan yang melekat di badannya. Rian kemudian membunuh janda tua itu dan mengambil perhiasan di badan korban. Warga desa ngunut kecamatan ngunut Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan jenazah miratun alias sotun, janda pemilik rumah sekaligus pemilik kamar kos. Korban ditemukan tewas di kamar tidur dalam posisi terlentang, dengan kondisi dibekap bantal dan ditutupi kasur lipat. Korban selama ini tinggal sendiri dan hanya ditemani oleh dua orang yang kos di rumahnya. Korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang anak kos. Saksi kemudian mencari bantuan dengan menghubungi polisi dan tetangga. Pas jam 11 itu kan masnya masuk, itu pintunya udah kebuka semua, lapunya udah mati semua selain di ruang tamu sama yang di tengah ruangan. Cuma dua itu aja. Terus pas masnya masuk, katanya masnya masuk lewat sebelah kiri, sebelah kiri jalan. Habis itu lembuknya dinyalakan semua, dinyalakan semua pintunya dibuka. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya guling, bantal dan kasur lipat. Korban diduga telah meninggal dunia sejak 6 jam sebelum ditemukan. Kuat dugaan, korban meninggal dunia karena dibunuh oleh seseorang. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tolong Agung untuk dilakukan otopsi. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi yang diantaranya merupakan penghuni kos. Hasil dari isu dokter tadi, sementara korban meninggal sudah lebih dari 6 jam yang lalu. Posesinya terlentang, dibekap pakai guling dan bantal, kemudian ditutup dengan kasur lipat. Maska tewasnya Miratun, pemilik rumah kos di Desa Munut. Polisi resort Tulung Agung menangkap seorang yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Usai penangkapan, pelaku dibawa ke tempat kejadian pembunuhan untuk dimintai keterangan. Semua pisah lega warga masyarakat, sudah mengetahui dari kebingungan-kebingungan, sudah terjawab pelaku pembunuhan dari pusat. Yang indensialnya, kalau tidak salah, siapa tadi ya? Ya, mungkin RL, R-Y ya. Itu, mungkin itu. Pelaku pembunuhan terhadap Miratun wanita berusia 65 tahun, bernama Rian Diki Febritanto, warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Ia ditangkap di sebuah kamar kos di wilayah Surabaya. Pelaku membunuh dengan alasan ingin menguasai harta benda milik korban. Uang hasil kejahatannya itu sudah habis, yang bersangkutan kembali lagi ke Tulung Agung. Dia langsung menuju ke lemari tempat menyimpan perhiasan ataupun uang korban. Pada saat itu dia mencongkel, setelah dicongkel ternyata tidak ada sama sekali perhiasan ataupun uang ditemukan. Sehingga korban sadar, oh tidak ada uang. Karena dia ingat bahwa korban ini masih memakai perhiasan. Maka dari itu dia pergi ke kamar paling ujung di belakang, sambil merokok menunggu korban. Pada saat sekitar jam 3 sore, dia mendengar bahwa korban masuk ke dalam rumah. Pada saat itu korban masuk langsung dicekik oleh pelaku. Dicekik ditutupkan di kasur karena pelaku melakukan perlawanan, ditutup lagi pakai bantal sambil dibekap. Dan kaki daripada pelaku salah satu menimpa daripada perut almarhum. Sehingga salah satu tulang rusuknya patah. Setelah itu korban mengambil satu buah kalung, dua cincin, dan kiwangnya. Setelah itu korban menutup pakai kasur, langsung kembali lagi meninggalkan TKP. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat meminta untuk menyewa tempat kos milik korban. Pelaku yang sudah mulai menempati kamar kos, mulai memperhatikan suasana rumah korban sang janda yang kaya raya. Merasa aman karena korban tidak ada di rumah, pelaku kemudian melancarkan aksinya mencuri uang serta perhiasan. Setelah berhasil mencuri, pelaku kemudian menjual perhiasan hasil curiannya di Surabaya dan mendapatkan hasil 7,5 juta rupiah. Karena uang hasil pencurian habis, pelaku kemudian melancarkan aksi keduanya. Saat melakukan aksi keduanya, pelaku kaget ketika lemari yang ia buka ternyata kosong. Pelaku lalu menunggu korban sambil bersembunyi di dalam rumah. Saat korban pulang, pelaku kemudian menceki korban dan membekapnya dengan menggunakan bantal serta kasur lipat. Setelah tewas, pelaku selanjutnya mengambil perhiasan yang digunakan oleh korban dan melarikan diri. Tempat bersembunyi dulu atau dulu? Ya, bersembunyi di sampingnya marian sambil lelunggu gitu sambil lihat ke depan. Terus waktu dia datang, langsung saya cekek di samping. Di cekeknya di kamar atau di luar? Dari luang tengah itu dulu. Dari luang tengah. Sampai ke luar luang tengah, terus saya tarik ke dalam. Karena ada orang manggil kan, kalau kepikiran mau menarik ke tamar itu. Berarti waktu mencegah itu ada orang yang memanggil korban? Iya. Saya tesi buling, baru saya kunci, supaya nggak ada suara. Terus waktu saya kunci itu saya lepasin mas ya. Usairian membunuh serta mengambil perhiasan korban. Pelaku kemudian menjual seluruh perhiasan hasil rambokannya dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 dan 558 KHWP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!